hello guys welcome back on my channel in agitnayeta.com by the way i want to explain you about layout it gue mau jelasin tentang layout it, apa itu layout it adalah create your furnace simple and quickly with bootstrap and using our drag drop interface builder jadi si layout it ini adalah tools untuk membuat sebuah tampilan front-end dengan framework bootstrap dengan cara drag and drop jadi kita nggak usah mikirin lagi ngetik ulang kodenya disini kalian bisa dapet layout it.com atau ya di layout it.com sorry layout it.com disini kalian bisa langsung start now atau mau baca-baca dulu ke bawah boleh disini juga ada beberapa sampel sampelnya oke kalian bisa watch a demo bisa nonton demonya atau klik start now with bootstrap 3 nah kita mau nyobain yang ini sekarang klik oke oke disini tampilannya mungkin agak sedikit membingungkan tapi kita bisa remove dulu kalau misalkan bingung nah ini kosong ya like a container container jadi kalian bisa belajar dulu bootstrapnya di getbootstrap.com masalah grid ya terutama grid system ini yang di bootstrap jadi di getbootstrap.com nanti kalian di menu CSS klik kemudian ada grid system nah kalian belajar dulu tentang gridnya apa itu call medium 1 sampai call fs12 oke oke langsung aja ini ada grid system yang tadi gua ceritain disini kita bisa pilih yang default atau kita bisa ngisi sendiri ya semacam 3 3 3 3 yang penting jumlahnya 12 oke kita mulai misal kita mau pakai 12 untuk header klik tinggal klik klik drag and lepas oke kemudian kita bisa memasukkan base CSS semacam title mungkin title website kemudian kalau kita mau masukin lagi misalkan disini ada sorry nggak ini deh biasanya ini komponennya ada sorry paragraph or banyak kan disini button blablabla kalian bisa baca sendiri nanti kali ini gua mau masukin paragraf sebelah sini agak susah ini kenapa ya mos gua error apa yang lainnya kali ini bisa masukin paragraf supaya ini gampang tuh tadinya nggak jadi sulit ya nah eh kemudian eh can also insert the form bisa masukin form juga ya nah gitu nah kemudian yang paling penting disini yang paling bagus ada you know navbar buat kita bikin menu nih biar nggak pusing nah and modal modal ini yang paling penting why karena kita biasanya males bikin modal ini tinggal kemas wala kita bisa punya modal modal usaha ya apa sih oke lanjut setelah kalian punya tampilan seperti ini ini bisa kalian edit-edit ya setiap elemen ada opsional masing-masing misal kita edit ini menu position kita bisa pilih fixed top jadi dia pindah ke atas static top atau not for fixed bottom dia kebawah atau default kemudian warangnya bisa pilih inverse atau ya normally kemudian kita bisa download HTML nya ini ya hasil kerja kita di disini download continue not login kalian bisa download zip nya atau hanya HTML nya kalau zip nya ini udah include sama apa namanya bootstrap nya sama CSS less dan CS nya atau kalau mau download HTML Oli kalian bisa kopas sama kayak gini gitu oke atau kalian jika belum yakin bisa klik preview disini untuk preview kalau mana website nya atau kembali ke edit jika kalian belum masa puas oke just to edit preview and download is issue right ya oke terima kasih jangan lupa subscribe channel gua di agitnaita.com jika kalian memang merasa channel ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman kalian thank you very much and stay tune thank you oke 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 oke